shalom Imago day senang sekali kita bisa bertemu walaupun cuman kita melihat lewat HP atau lewat laptop tadi saya ada lihat juga si Joseph Stephen ini yang dari dulu di Taiwan sekolah udah balik nih ada juga siapa namanya apa yang Benedictus semua ada Billy uji Tuhan shalom luar biasa juga ujiannya Stefan Nadine dan juga kawan-kawan semua ada Mia dan ada beberapa yang saya lihat memang udah PPKM pelan-pelan kamu melebar gitu ya ada tuh si main keyboard ya Green Green Man dan berapa udah kelihatan melebar kayaknya ya berarti diberkati Tuhan tema kita pada sore hari ini adalah nowhere but up nowhere to go but up maka saya teringat mungkin ada berapa yang udah tahu nih cerita tentang Raja Wali satu ketika ada petani eh dia ketemu telur kok rada gede nih telur apa dia nggak tahu pas ayamnya lagi mau menetaskan telur jadi dia titiplah sama si induk ayam taro supaya sama-sama ditetaskan dengan telur-telur telur lain度 lahir 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 lahRP in semua anak-anak ayam dan satu telur yang ato apa nah kemudian eh dia lihat gitu ya ini yang satu ini kok dia lebih suka memandang ke atas gitu terus kalau yang lain kan anak ayam kan liatnya cari cacing liatnya ke bawah gitu dan ini ceritanya ngobrol nih antara anak-anak ayam dan mamanya si telur yang ini dia tanya waktu itu ada burung buku ada Raja Wali lewat wah tinggi keren banget maka si telur yang satu ini dia tanya mah-mah kepada mama ayam itu burung apa ya kok keren sekali terbangnya bisa tinggi kita paling cuma di pohon aja terus mama ayam bilang oh itu burung perkasa namanya Raja Wali kalau kita cuma ayam kata mama ayam maka ada dua ending ada dua ending satu ketika si petani ini dia liat dari jauh dia liat ada badai lewat dan tiba-tiba telur yang dia tetaskan dengan induk ayam tiba-tiba terbang naik ke atas dan dia sadar bahwa dia adalah Raja Wali jadi telur Raja Wali ditetaskan oleh induk ayam akhirnya dia tahu dia adalah Raja Wali karena dia sering liatnya ke atas kalau yang lain kan ayam itu ketika badai datang mereka langsung panik lari kemana-mana makanya kalau di Amerika orang penakut itu dibilang apa chicken gitu karena wah suka panikan tapi yang satu ini dia terbang karena dia tahu ternyata dia tahu identitasnya Raja Wali tapi ada dua ending ini ending yang bagus dia tahu dia Raja Wali tapi ending yang sad ending adalah anak Raja Wali gak sadar dia Raja Wali bahkan anak Raja Wali ini mati sebagai ayam jadi ada yang happy ending ada yang sad ending dan kita akan lihat ayatnya saya bisa share screen ya boleh tolong saya jadi co-host biar saya bisa share screen kalau sudah bilang ya sudah belum mungkin ada satu dua dihidupkan supaya saya kayak ngobrol gitu ada yang jawab jawab bisa share screen sekarang masih belum bisa boleh tolong host buat saya jadi co-host supaya saya bisa share screen halo anybody there halo ini gak ada yang jawab nih Mia siapa Nadine gimana ya nih saya mau share screen siapa yang jadi host hai halo 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 oke makasih udah kelihatan sekarang oke Kita akan baca bersama Dari Yesaya 40 ayat 31 Atau silahkan siapa yang baca tolong Semangat Segera Siapa yang bisa baca Ayo orang muda Silahkan Oke aku boleh coba baca Silahkan Terima kasih Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Ya Jadi ternyata kita sebenarnya adalah Raja Wali Dan bagaimana supaya menjadi Raja Wali Yaitu menantikan Tuhan Kita selalu di setiap saat mencari hadirmu Tuhan Mencari hadirat Tuhan ketika ngobrol sama orang Ketika satu keadaan Kita mencari hadirat Tuhan Menantikan Tuhan Maka selalu kita di reveal Dengan kekuatan baru Kita jadi kayak Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Dan berlari tidak menjadi lesu Berjalan tidak menjadi lelah Ya Sebentar ini saya barusan Oke Nah jadi Kalau kita menantikan Tuhan We look up To the Lord To the most high God Maka kita menjadi Raja Wali Naik terbang dengan sayap Daripada Iman Daripada Tuhan Dan berjalan tidak letih Dan berlari tidak menjadi lesu Tapi Raja Wali itu kan Tidak berkelompok Dia terbang sendiri He fly She fly alone Dan suka diserang oleh geng Geng burung gagak Aduh geng burung gagak itu Paling suka Menyerbu Raja Wali Saya akan share screen lagi Sebentar Nah ini Burung Raja Wali itu Suka diserbu oleh Kelompok gagak Tiba-tiba ada yang satu Naik ke punggungnya Maka Apakah yang akan Dibuat oleh Raja Wali Dia tidak gubris Diserang macam-macam Dia tidak gubris Tapi yang Raja Wali ini buat Dia akan Naik lebih tinggi Dan ketika Ada naik lebih tinggi Burung gagak ini Tidak kuat Sayapnya Maka Bubar mereka dari Mengejar Karena tidak kuat Dan juga mereka Oksigennya kurang Selain itu Raja Wali itu Punya apa Raja Wali Luar biasa Kalau diserang Dia akan memandang Kepada matahari Dan dia terbang Menuju matahari Dia menuju matahari Karena apa Karena Raja Wali ini Punya selaput Di matanya Jadi dia Tidak silauh Sedangkan gagak-gagak ini Tidak kuat Gitu Lihat matanya Lihat matanya Ada selaput Selain untuk Terlambat matanya Tapi Dia bisa terbang Tinggi menuju matahari Oke Jadi luar biasa Jadi itu ada selaput Untuk dia Biar lembab Kalau badai dia juga kuat Dan dia bisa Memandang matahari Dan terbang Tinggi Ketika Raja Wali diserang Oleh Kelompok gagak Nowhere to go But up Nowhere But up Nah seringkali Kita juga Raja Wali-Raja Walinya Tuhan Diserbu oleh Aneka gagak Masalah Entah masalah Pekerjaan Masalah ekonomi Masalah kesehatan Masalah Keluarga Ada juga Diserbu juga Oleh Fitnah Oleh pengkhianatan Dimusuhi tanpa sebab Apalah Macam-macam Mungkin disingkirkan Macam-macam gagak Yang Menyerbu kita Dan Kita tuh Udah sungguh-sungguh Dalam Tuhan Pokoknya diserbu Macam-macam Kadang-kadang Untuk Tuhan Supaya kita Naik ke tempat tinggi Tuhan buat apa Tuhan buat Kita ditarik Ke belakang Contohnya Anak panah Kalau mau Ditembak jauh Maka mesti Ditarik Mundur Kita sebagai Anak panahnya Tuhan Kadang-kadang kita Kok udah sungguh-sungguh Tapi kayak ditarik Mundur Kayak ditarik Mundur Kayak ditarik Mundur Kayak ditarik Mundur Aduh maksimal nih Mundurnya Tuhan Nanti Nantikanlah Tuhan Ada saatnya Setelah udah Nggak bisa lebih mundur Lagi nih Udah mentok Mundurnya Akan Dilepas oleh Tuhan Dan melesat Jauh Kalau mundurnya Cuma dikit Ya nggak jauh Tetapi Izinkanlah Biarlah kita Selalu Memandang Kepada Tuhan Sekalipun Ditarik mundur Jauh Pandang pada Tuhan Tetap positif Pada Tuhan Ketika pendidikan Tuhan sudah Genap Dalam hidupku Maka Tuhan Akan memasukkan Aku Di dalam Rencananya Jangan fokus Pada gagak-gagak Atau pada masalah Karena nanti kita Nggak bisa memandang Tuhan Contohnya ya Contoh Kadang-kadang Gagak-gagak Atau masalah itu Kayak tangan ini Menutupi Pandangan kita Aduh Kayaknya udah suram nih Masa depan Aduh gimana Kalau pandemi terus Masalah tuh Jadi kayak telapak tangan Menutupi mata kita Kita jadi putus asa Jadi hambar Dengan Tuhan Udah males berdoa Males Yang harus kita buat Nowhere But up Ketika kita memandang Tuhan Maka masalah kita ini Jadi apa Masalah tuh Kecil Nggak level Dengan Kemaha Besaran Tuhan Jangan pernah fokus Pada masalah Fokuslah Kepada Allah yang maha mulia Yang maha tinggi Yang maha kuasa Maha mempesona Maha segalanya Tuhan itu Luar Biasa Jadi kadang-kadang Tuhan mau mengajak kita Di dalam rencananya Itu kita ditarik mundur Untuk membentuk karakter kita Supaya kuat bisa menerima Berkat-berkat Tuhan Contoh Yusuf Mau dijadikan Tuhan Perdana Menteri di Mesir Tapi hidupnya Ditarik mundur Sama Tuhan Dia dihianati Oleh Sepuluh kakak kandung Dihianati Satu orang aja Udah Luka batin Ini Sepuluh kakak kandung Menghianati dia Dia Dibuang Kesumur Tadinya mau dibunuh Tapi ada satu orang Aduh jangan Kita buang aja Kesumur Katanya Dan Kita harus ingat juga Bahwa Semua akan berlalu Hanya Tuhan Yang abadi Nggak selama-lamanya Yusuf disumur Ada ide lain Kita jual aja deh Kepada pedagang-pedagang ini Zaman dulu kan manusia bisa Diperdagangkan Kita jual Bayangkan kakak kandungnya Setelah menghianati dia Menjual dia Menjual dia Tapi This two Shall Past Ini pun akan berlalu Kalau kita disumur Ingat-ingat Nggak selama-lama aja Ini semua yang kita alami Akan berlalu Ketika kita lagi Dijual Oleh orang dekat kita Semua akan berlalu Hanya Tuhan Yang abadi Maka dia dijual Sebagai budak Di Mesir Aduh kerja paksa Budak kan Nggak ada hak Nggak ada gaji Nggak ada masa depan Nggak ada apa-apa But Joseph Always Look up Nowhere to go Nowhere But God Luar biasa Nggak ada harapan sebenarnya Jadi mudah Di Negara orang lagi Nggak ada keluarga Nggak ada komunitas Nggak ada duit Nggak bisa bayar lawyer Nobody But God Ketika kita punya Tuhan Itu adalah segala-galanya bagi kita Tapi kalau kita kehilangan Tuhan Kita kehilangan Segala Galanya Dan Yusuf Juga akhirnya Di Fitnah Oleh Istri Potifar Di fitnah Dibilang Wah apakah di fitnah Yusuf Masuk Penjara Ditarik mundur Hidupnya oleh Tuhan Sedang dibentuk Karakternya Bahwa Tidak ada yang lagi Yang dapat diandalkan Kecuali Tuhan Untung Yusuf selalu Memandang Kepada Tuhan Untung dia Nggak kecewa Pada Tuhan Dia selalu Positif Kepada Tuhan Ketika kita lagi Ditarik mundur Oleh Tuhan Pandanglah Selalu Ke atas Kepada yang maha mulia Tetap positif Bahwa Tuhan Tuhan tidak pernah Jahat Selama-lamanya Tuhan baik God is good All the time God is good Selama-lamanya Dia Baik Dan akhirnya Kita sama-sama Tahu Ketika sudah Genap Waktunya Dikatakan Lehernya Di Diikat Dengan Besi Gitu ya Kakinya Dibelenggu Kata firman Tuhan Tetapi ketika Waktunya Sudah genap Maka Pagi-pagi Yusuf masih Di penjara Malam-malam Dia sudah Diangkat Di istana Firaun Menjadi Wakil Firaun Menjadi Orang kedua Di Mesir Di sejarah Mesir Saat ini Tercatat Pernah Ada Perdana Menteri Orang Yahudi Namanya Yusuf Tuhan Ketika Dia Pembentukan Karakter Tuhan Dalam Kita Sudah Genap Itu Cuma Seperti Membalik Telapak Tangan Suddenly Tuhan Bisa Ubah Keadaan Kita Maka Tetap Positif Kepada Tuhan Nanti-nantikan Tuhan Nowhere But Up Kita Balik Kecerita Raja Wali Ada Juga Raja Wali Ini True Story Dia Ketembak Oleh Pemburu Prang Jatuh 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 Di tanah Dan Pemburu Itu Bilang Waktu Raja Wali Ini Tertembak Jatuh Sebelum Raja Wali Ini Mati Dia Putar Badannya Dan Dia Memandang Ke Atas Dia Memandang Ke Atas Dia Memandang Kepada Langit Yang Luas Pemburu Ini Bilang Barangkali Raja Wali Ini Menyesal Mengapa Dia Terbang Terlalu Rendah Sehingga Peluru Dari Pemburu Bisa Mengenainya Dan Dia Mati Maka Sebagai Raja Walinya Tuhan Jangan Terbang Terlalu Rendah Ketika Ada Masalah Ada Susah Jangan Terbang Terbang Terlalu Rendah Jangan Lari Ke Narkoba Kita Lari Ke Minuman Keras Ada Yang Lari Dengan Menipu Ada Yang Dengan Apalah Macem-macem Merendahkan Moral Jangan Pernah Terbang Terlalu Rendah Banyak Burung Gagak Banyak Peluru Pemburu Yang Bisa Membunuh Kita Karena Raja Wali Itu Memang Tempat 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 Tinggi Sebagai Raja Wali Anak-anak Tuhan Biarlah Kita Dekat Dengan Yang Maha Tinggi Yang Kekal Jangan Terbang Terlalu Rendah Ya Ketika Kita Terbang Dekat Dengan Yang Maha Tinggi Maka Kita Akan Tahu Kehendak Hatinya Kita Akan Mendapat Visinya Tuhan Mendapat Mimpinya Tuhan Dan Setelah Jadi Visi Itu Penting Pede Visi Itu Penting Pribadi Visi Itu Penting Karena Kalau Nggak Ada Visi Kita Go To Nowhere Nggak Tahu Kemana Yalah Semua Tapi Ketika Kita Nowhere But Up And We Receive The Message From The Highest God The Most High God Dapat Message Itu Visi Tuhan Maka Biarlah Kita Sebagai Bunda Maria Mencontoh Bunda Maria Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Kepadaku Menurut Perkataan Dan Kita Mesti Berani Melangkah Eksekusi Semua Message Pesan Mimpi Tuhan Dalam hidup kita Kita harus eksekusi Berani Melakukan Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Saya akan beri contoh Masa lalu Dan saya akan beri contoh Masa kini Kurang lebih Di akhir Tahun 1999 Mau masuk 2000 Beberapa Ibu datang ke saya Waktu itu kan Anak muda Gak ada Pedenya Yang Ada itu Cuman orang tua Terus Anak-anak Kecil Tapi Yang SMA Mahasiswa Itu Gak ada Waktu itu Pede Karismatiknya Gak ada Adanya mungkin Apa lain-lain Maka Berapa ibu Mengeluh kepada saya Aduh Anaknya gak ke sekolah Anaknya beginilah Anaknya mulai narkoba Macem-macem Buat dong Katanya kita nih Ibu-ibu Elizabeth Udah punya pede Anak-anak kita Gak punya Waduh Gimana ya Terus ada juga Yang bilang Waduh Ngapain lo buat pede Anak-anak muda gitu Gak ada duitnya Katanya Bakal apa Katanya Terus Pembicaranya Siapa Apa gitu Maka Saya berdoa Tuhan Tapi Di hati itu Kayak ada dorongan Roh kudus Supaya Memang harus buat Kalau gak Kasian Dunia membuat Macem-macem Untuk anak muda Kemudian Kita yang Apa namanya Rohani Kristiani Ini kok gak buat Apa-apa Gak buat wadah Untuk mereka Jadi mesti buat Wadah Waktu itu Saya Tanya Tuhan Apa ya Namanya Kan mesti ada Namanya gitu ya Mau melangkah Apa namanya Maka saya nanti-nantikan Tuhan Kalau ngobrol sama orang Nanya Sambil Menanti-nantikan Tuhan namanya Apa Tuhan namanya Apa Satu ketika Satu ketika Saya bertemu Dengan Romo Dan dia Ceritakan Nama Ima Godeh Dan Desember Kemarin Dari Flores Kami mampir Ke Bali Kami bertemu Dengan beliau Dan dia ingat Dia memberi Nama Ima Godeh Beliau Sekarang Sedang sakit Sudah 50 tahun Tahun lalu Menjadi imam Lagi sakit Maka Kami mampir Untuk Menengok beliau Saya Tanya kepada beliau Dan Saya akan Share screen lagi You are Oh sorry Masih share screen ya Oke Namanya Ini beliau adalah Romo Marcel Igedemiarse Beliau ini Adalah Generasi Romo Pertama Di Bali Sudah kelihatan Share screennya Atau belum Ada yang tolong jawab Sudah terlihat Mok Pak Oke Nah inilah Romo Yang memberi Nama Ima Godeh Kepada kita Waktu saya Tanya sama Romo Ini pembimbing saya Apa ya Namanya Untuk anak muda Nah Romo bilang Ima Godeh Imin Syukos Gambar Allah Gambar ya Imin sudah gambar ya Gambar Allah Saya tadi tahu Bahasa Indonesia Gambar Allah Jadi wajah kita Memancarkan Kasih Allah Dan juga Cinta kasih Allah Dan gambar Allah Sendiri Karena kita Diciptakan oleh Allah Sebagai gambar Sebagai gambarnya Ima Godeh Image of Allah Jadi itu Pindahan kita Sebagai Orang-orang Yang beriman Kepala Yesus Krisus Itulah Kita Saya Itu saja Saya Hanya ingat saja Kirima Godeh Namanya Kok dipakai Betul-betul Betul Sungguhan Bagus itu Sampai sekarang Masih Selamat 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 Para pemuda Yang telah Menerima Gambar Allah Di dalam hidupnya Karena percaya Kepada Yesus Kristus Amin Amin Ya Jadi Waktu itu Saya Menantikan Tuhan Dan ketika Ngobrol dengan Romo Marcel Tiba-tiba Kayak Mantep Ima Godeh Image of God Karena memang Tujuan Setiap kita Bapak Kardinal Juga bilang Tujuan orang Kristiani Itu menjadi Ima Godeh Yaitu Gambar Tuhan Terpancar Dalam Hidup kita Apalagi Kalau udah pede Ima Godeh Ya Mesti-mesti Lebih lagi Jadi Waktu itu Tuhan Kasih kesan Namanya Ima Godeh Supaya inilah Visi kita Supaya Pikiran Kristus Wajah Kristus Hati Kristus Visi Tujuan Kristus Nyata Di dalam Diri Setiap Ini menjadi Visi kita Bersama Di dalam Orang yang Masuk di Magode Bahkan Sebenarnya Seluruh umat Yang percaya Pada Yesus Kristus Tuhan Itu harus Makin hari Yesus Makin bertambah Dan aku Harus Makin berkurang Yesus Makin besar Dan aku Makin kecil Orang yang Sering tersinggung Itu Egonya Masih besar Kalau Kalau orang Yang egonya Udah Kecil Mau Disinggung Disinggung Nggak Cepet Tersinggung Karena Kristus Kan Nggak Cepet Tersinggung Gitu Jadi Biarlah Lewat Segala Sesuatu Tuhan Membentuk Kita Ego Kita Makin Kecil Dan Yesus Makin Besar Makin Ditinggikan Makin Dimuliakan Di dalam Dan Melalui Hidup Kita Jadi Waktu itu Kita Eksekusi Buat Wah Waktu itu Udah Dibuat Anak-anak Yang dateng Dipaksa Sama orang tua Masing-masing Bukanya Pada panjang Waktu itu Dikit-dikit Lihat Jam Nggak ada Yang berani Melayani mereka Jadi Saya Jadi MC Saya Main Gitar Saya Jadi WL Saya Pewarta Dari Awal Sampai Akhir Saya Saya Sendiri Tapi Saya Bersyukur Waktu itu Ada Ibu Geli Kutin Ayo Kita Bikin KKR Kita Rame-reame Waktu itu Kakaknya Punya Punya Cafe Namanya Gospol Cafe Kita pinjem Ada Ibu Siapa Namanya Ibu Christine Mamanya Ari Juga Support Ibu Liana Biasanya Rumahnya Kita Pakai Dan Ibu Elisabeth Membantu Kita Eksekusi Maka Kurang Lebih 20 Berapa Tahun Lalu Imagode Tahun 99 23 Tahun Dibuatlah Imagode Dan Puji Tuhan Walaupun Generasi Bergonta Ganti Imagode Masih Ada Bahkan Kalau saya Kemana Mereka Mereka bilang Maaf Dulu Saya ke Amerika Saya dulu Di Imagode Maaf Saya ke Jogja Ada Juga Ketemu Ya Biarlah Dulu Juga Bila Kita Buat Cabang Di Mana Mana Enggak Kalau Kita Bantu Buka Biarlah Mereka Pakai Nama Masing-masing Di Jayapura Kita Bantu Juga Ada Patricia Hasilnya Udahlah Mereka Pakai Nama Masing-masing Yang Kita Mau Tinggikan Besarkan Adalah Yesus Kristus Tuhan Ini 23 Tahun Lalu Nah Sekarang Ini Era Digital Era Digital Waktu itu Saya ingat Ada Dikatakan Oleh Romo Kita Mesti Meramaikan Dunia Maya Karena Lagi Era Digital Untuk Pewartaan Untuk Pewartaan Nah Waktu Mulai Masuk Pandemi Kan Bener-bener Itu Aduh Waktu Awal Pandemi Kan Gak Tahu Mengapain Maka Saya Berdoa Sama Tuhan Mesti Apa Tuhan Menanti Nantikan Tuhan Semuanya Offline Dan Tuhan Kasih Kesan Buat Channel Youtube Waduh Gak Ada Kamera Keren Bagaimana Buat Lighting Gak Ada Maka Karena Visi Dari Tuhan Saya Bukalah Channel Youtube Saya Akan Kasih Lihat Sebentar Maka Saya Buatlah Channel Youtube Pontifex Namanya Pontifex Ya Dan Ajaib Tiba-tiba Pokoknya Kalau Tuhan Kasih Ide Kasih Apa Saya Eksekusi Tuhan Kasih Ide Saya Eksekusi Sekarang Channelnya Ini Sudah Subscribernya 47.867 Subscriber Dan Last 28 Days Viewnya 228.700 Orang Yang Melihat Di Dalam 28 Hari Jadi Kalau 2280 Sekian Ini Dibagi 28 Hari Maka Satu Hari Yang Lihat Pewartaan Di Channel Youtube Ini 8.167 Orang Sehari 8.167 Jadi Ketika Badai Pandemi Datang Dulunya Kita Kotbah Paling Banyak 200 Orang Kadang-kadang KRK 3000 Orang Tapi Rata-rata PD 50 Orang Tapi Ini Sehari Yang Lihat Channel Ini 228.700 Orang Luar Biasa Dan Watch Time Hours Itu 40.400 Kalau Dibagi 28 Itu Satu Hari Ditonton 1.442 Jam Apa Enggak Luar Biasa Maka Sekarang Era Digital Kita Mesti Mengikuti Era Demi Era Dulu Mungkin Era Yang Waktu Tahun 23 Tahun Lalu Kita Apa Namanya Timnya Belum Baru Semua Tapi Kita KRK Terus Ribuan Ribuan Orang Datang Tapi Sekarang Ini Harusnya Lebih Luar Biasa Lagi Dan Saya Lihat Luar Biasa Bahkan Ada Satu Konten Saya Yang Judulnya Konten Saya Itu Adalah Mati Tiga Kali Hidup Lagi Dan Dapat Pesan Tuhan Itu Sudah Ditonton Dalam Waktu Berapa Bulan Sejak Bulan November Sampai Sekarang Sudah Ditonton Oleh 600.000 Orang Jadi Yang Daftar Ini Seper Sepuluh Dari Yang Nonton Maka Kita Mesti Masuk Di Dalam Era Digital Ima Gode Menurut Saya Pujiannya Udah Luar Biasa Semua Udah Luar Biasa Yang Masih Kurang Ada Tim Promosi Dan Tim Grafis Penting Banget Yang Sekarang Selain Musik Itu Medsos Grafis Promosi Itu Harus Dibangkitkan Jadi Mesti Adalah Orang Orang Yang Ahli Mungkin Ada Anak Muda Kita Recruit Yang Ahli Dalam Medsos Di Dalam Editing Di Dalam Bikin Video Clip Masukkan Ke Medsos Dan Tim Promosi Ini Yang Saya Lihat Harus Dikembangkan Di Imagode Adalah Tim Promosi Karena Musiknya Udah Bagus Sayang Kalau Yang Nonton Cuman Dikit Maka Kita Harus Masuk Di Dalam Era Digital Saat Ini Jadi Ketika Jadi Saya Modalnya Cuman Modal HP Sampai Sekarang Saya Pakai HP Aja Rekaman Pakai HP Apa Semua Pakai HP Modal HP Bisa Ditonton Satu Hari 8167 Orang Itu Luar biasa Maka ketika Badai Pandemi Datang Kita Nowhere But up Look up to the Lord Nanti-nantikan Tuhan Dia akan beri ide-ide baru Terobosan-terobosan baru Kita Kita Lihat Satu Ini Terakhir Salah Satu Pose Terbaik Dari Raja Wali Salah Satu pose Terbaik Kalau Di Portrait Adalah Mungkin Di Portrait Yang Ini Di Yang Awal Saya Kasih Lihat Sebentar Nah Di Yang ini Disini Kita Melihat Bagaimana Raja Wali ini Memandang Ke atas Salah Satu Pose Yang Luar biasa Dari Raja Wali Adalah Ketika Raja Wali ini Duduk Di atas Gunung Tinggi Dan Dia Mendengar Ada Suara Badai Dia Mendengar Suara Badai Dia Menengok Ke arah Badai Itu Dan Ketika Badai Itu Lewat Di Depannya Dia Akan Keluarkan Pekikan Yang Sangat Nyaring Dan Dia Terjunkan Dirinya Kedalam Badai Dan Dia Pinjam Kekuatan Badai Untuk Menerbangkan Dia Ketempat Tempat Tinggi Yang Tidak Pernah Bisa Dia Capai Tanpa Badai Kalau Nggak Ada Badai Nggak Mungkin Dia Terbang Tinggi Seperti Itu Karena Capek Dia Sayapnya Dan Kalau Raja Wali Itu Nggak Banyak Mengepak Dia Meminjam Kekuatan Angin Dia Seperti Layangan Dia Buka Sayapnya Dan Dia Pinjam Kekuatan Angin Dan Kekuatan Badai Pesawat Juga Kalau Mau Naik Itu Mesti Melawan Arah Angin Untuk Membuat Dia Naik Maka Di Tengah Badai Pandemi Badai Apapun Yang Sedang Kita Alami Nowhere But Up Nowhere To Go But Look Up To The Most High God Lihat Kepada Tuhan Dan Kita Pinjam Kekuatan Badai Untuk Membawa Kita Terbang Lebih Tinggi Lagi Di Dalam Iman Pengharapan Kasih Di Dalam Rencana Tuhan Dalam Hidup Kita Kalau Tidak ada Badai Pandemi Saya Tidak Buka Youtube Saya Tetap Kotbah Sehari Cuma 50 100 Orang Tapi Ketiga Badai Pandemi Saya Pinjam Badai Pandemi Ini Untuk Buat Youtube Sekarang Wartaan Di Channel Ini Bukan Cuma 50 100 200 300 Orang Tapi Setiap Hari 8 Ribuan Orang Yang Diberkati Ketika Saya Lihat Komennya Walaupun Karena Ini Lintas Agama Lintas Apalah Ada Sih Mungkin 10% Yang Negatif Gak Apa-apa Tapi 90% Itu Mereka Sangat Diberkati Sangat Dikuatkan Banyak Yang Merasa Diberkati Tuhan Maka Maka Ketika Badai Pandemi Ini No Nanti Nantikan Tuhan Maka Tuhan Akan Memberi Tugas Kepada Setiap Kita Masing-masing Lain-lain Ada yang Di bidang Hukum Ada yang Di bidang Komputer Ekonomi Musik Arsitek Dokter Nanti Nantikan Tuhan Dan Ketika Tuhan Memberi Visi Ide Melangkah Dengan Iman Berani Eksekusi Berani Mulai Katanya Pepatah Cina Di dalam Satu Perjalanan Langkah Pertama Kita Maju Itu Sudah 50% Karena Untuk Maju Langkah Pertama Itu Orang Kaya Korsi Goyang Maju Jangan Tapi Langkah Pertama Ketika Kita Masuk Di dalam Perjalanan Di dalam Rencana Tuhan Dalam Hidup Kita Itu Sudah 50% Dan Ketika Kita Masuk Jangan Berhenti Di Tengah Jalan Di Tiga Perempat Jalan Tapi Kita Terus Sampai Kita Berjumpa Dengan Allah Yang Maha Tinggi Di Rumahnya Yang Mulia BKA BJA ới BYA BJA BJA